apa-apa tentang apa-apa tentang DUM 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 angkat anj** angkat mos angkat mos Assalamualaikum Waalaikumsalam kembali bersama saya Christian dan saya Queen Nathan Elmos Nathan Elmos ini saatnya untuk semua orang yang berpartisipasi di dalam react untuk khawatir karena kalo kita kasih skor kan tinggi-tinggi nah ini ada yang kritis kalo soal fashion nih karena Nathan Elmos itu memang sudah diakui ya Nathan Elmos itu fashion icon daerah bojong gede bener spesifik banget spesifik siapa mos yang kali ini kita bakal lihat gua aja gak tau ini ada briefing ya tiktoker katanya tiktoker oke apa karena lu sebagai senior di tiktok terus lu pilih untuk react tiktoker juga tiktoker karena sebelumnya pun kita udah pernah mos nge-react tiktoker dan ternyata banyak yang suka ternyata ternyata gua lu yudis denis kontra ya makanya ada lagi ya betul keru doang tapi untuk sedikit memberi info jadi yang kita react adalah fashionnya ya bukan kontennya jadi terlepas dari tiktokers ini kontennya itu apa aja ini foto kok ya hanya fashionnya aja ini foto ya iya bener ini fotonya tiga kali tuh are you ready? the honor is yours iya silahkan pencet kurat G Bobo Chu Bobo Chu ID ini ini gara masker kontennya juga fashion yang ini berarti ya kenal? atau tau doang? gua kalo ini keren jadi kalo gua gak salah kalo gua gak salah dia selalu pake mask ketika transisi jadi kayak sebelumnya gak pake masker terus jadi pake masker kayaknya sih gaya andalan gaya andalan ya iya oke oke tapi bagus ya dia promosiin untuk pake marker terus stay safe gitu silahkan mas silahkan silahkan jangan malu malu lah udah episode keberapa dulu disini masih malu malu apa ini fashionnya fashionnya gua cinta sedikit dulu lah ya sebelumnya boleh banyak juga boleh banyak juga boleh jadi waktu gua pertama kali liat dia bikin konten dia tuh pake android maksudnya android handphone android android bukan hape apple kalo gak salah ya terus kok lu bisa tau? kan munculnya jadi dia tuh stylus videonya ini tripod ini kameranya ini hapenya terus ngada peca ya 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 jadi keliatan tuh handphone handphonenya apa orang kan banyak tuh bilang lu mah enak bikin konten hape lu iphone lu mah enak loh kan padahal jelas-jelas keliatan itu android enggak enggak sebelumnya orang-orang tuh memprivilegekan orang-orang yang hape-nya iphone buat bikin konten tuh pasti oke gitu oh nah abis itu gua ngelit dia pake android terus transisinya mantep banget nih gua salut aja gitu kayak dia matahin dia break the stick ya gitu pengen membucu gokil tapi ini kalo ngomongin fashion yang ini ya fashion yang ini nah ini 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 simple terus di hadapan di hadapannya ada tiga orang riwa pakaiannya gimana? yang gua liat sih kayaknya ala-ala korean gitu sih pake masker kayak seng gitu ya tapi ini basic banget sih menurut gua setuju coba gua sembari zoom ya terus itu ke meja tapi ini kayak kok kerahnya kayak agak ketarik ke belakang gak sih? masuk kayak masuk either masuk atau ketarik ke belakang liat ya tuh ini ke meja yang v-neck gitu sih ke meja tadi gua pikir v-neck tapi kalo diperhatikan nih ada garis ini ini no 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 tuh kayak bagian kerah kita nih kerah ke meja kita yang paling atas kan ada kancing ya nah bukan dibalik gua pikirnya kayak ketarik kayak begini kayak ketarik gua mikirnya masuk gua mikirnya masuk kalo ketarik pasti dia lehernya tuh sampe sini dia bagian kerahnya gak mungkin ilang kok oh tapi ketarik nih ini begini gitu gak mungkin begini ini aneh banget oh soalnya kayak ada kerah ke mejanya ini loh yang ini tuh di kanan kirinya kayak ada kerah ketarik ke belakang gitu coba dilanjutin dulu gua gak bisa terlalu berkomentar banyak sih karena ya udah aja gitu iya sih kayak emm pakein dia di tiktok pun kalo gak begini apa ala ala tanah hitam blazer masker udah gitu oke ya udah gitu skor berapa ya 7 per 10 lah oh 7 per 10 untuk natmos 7 itu lumayan tinggi loh lumayan tinggi lu gua ini sama sih 7 kayaknya ya udah naikin bosku sorry banget ya gua 5 aduh kenapa nih ini jadi half moss jadinya nih enggak gini karena ada tumbuhan enggak enggak ada hubungannya karena backgroundnya kuning enggak ada hubungannya lu gak suka warna putih enggak enggak tapi yang keganggu juga selain beltnya tuh wah udah desain fotonya sih kalo emang pengen kayak gini harusnya belakangnya disaturate gitu dia sampe teknik foto-fotonya di review karena dia fotografer harusnya begini kalo kita sebenernya 3 kali tuh jadi menurut gua menurut gua satu kalo emang mau simple doang nih antasan cuma satu item bawah satu item sepatu udah gua lebih prefer ada aksen yang dia mainin pake belt mungkin nah kedua gua lebih prefer kalo misalkan udah simple kayak gini cara pakaianya pun ada seminya kok misalkan half tuck yang setengahnya dikeluarin setengahnya dimasukin nah terus tapi despite of all that dari semuanya ada satu poin yang menurut gua ini cara yang menurut gua cara cutting-in kemejanya bagus tuh ini tidak tenggelam tangannya tapi gak revealing satu tangan gak tenggelam tangan ini siluetnya korea banget nih kok kemejanya kayak kemeja-kemeja korea nih gitu cuman ya sisanya menurut gua offnya kayak ini mah ini ibarat kata canvas kosong masih banyak blank spotnya banyak yang bisa diisi gitu karena kalo secara siluet ini siluet baju semua orang pakai pasti bisa bagus gak ada cocok-cocokan gak ada gak pede-ngapedean nih siluet ini tapi cara tweaknya cara mainin aksesori atau aksennya masih bisa diperbanyak misalkan mungkin bisa dikasih sedikit layering baby naughty note gitu misalkan kan atau tag atau tag bener atau dia pakai tagnya doang itu di belt gua udah punya brand sih iya terus mungkin nanti ya gua udah punya brand tolong bikin episode kayak gini lagi gua bisa join bisa pakai hunting moonshop oh iya bener oh iya bener bener jadi untuk momo cu ini bagus tapi semua orang bisa bagus kayak gini nih dan you can do it better mungkin menurut gua kalo ada aksen atau permainan aksesori yang lebih outstanding si warna akromatik ini oke coba mungkin beli tag gitu coba mungkin beli tag atau baby naughty note atau baby naughty note atau mungkin moonshop iya bener tiga-tiganya dipakai nah mountain detect brandnya tuh oh seribu persepuluh seribu persepuluh satu juta persepuluh nah next ada nabila mentari wah ini kakinya nih gua suka sekali kenapa flare jeans bootcut cut brai ya cut brai betul itu lu pakein ke gua ya iya bener celana cut brai yang lu jadinya menang ya eh dia jadinya menang ya bukan bukan beda youtube channel oh itu kompetitor besar 0 to 1 tuh kalau lu main ke channel itu channel saya sih iya iya nabila mentari kontennya apa mos ini fashion oh fashion juga kontennya ya fashion fashion of beauty oh oke 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 ini sih kalo dari celananya ya langsung gua kasih skor sempurna 10 per 10 lah iya iya karena gua bias banget sama celana cut brai gua suka banget sama siluet celana tahun 70-an jadi mungkin dari yang bias belakangan silahkan kalian dulu main apa iya 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 ya jujur nih kalo gua lempar lempar kalo gua ya ini pun kayak iya ketolong sama si 2 celana tapi sisanya pun kayak outfit basic aja gitu bener justru karena celananya iya enggak maksud gua adalah berat nih anj** maksud gua gini deh gua kan pernah bilang kalo pakaian basic itu sempet sempet kayak zaman gua kuliah semuanya pake celana skinny skinny doang pada saat itu kita pake celana non skinny itu tuh jadi diliatin banget karena kayak aneh pada saat itu pake chino yang regular fit itu aneh banget semua mata tuh tertuju ke chino lu gitu tapi kayak sekarang kan udah berubah banyak orang pake yang white black ada yang masih pake skinny ada yang pake cute brai dan ini tuh jadi satu ide sebenernya jadi satu ide gampang untuk lu mau stylish mau fashionable coba rotasi celana lu atasannya itu kayak gini atasannya sesimpel cuma pake kaos doang pake crop top untuk cewek pake crop top bawahnya coba di rotate deh hari senin pakenya yang skinny terus hari salsa pakenya yang white black hari tabu pakenya yang cute brai gitu rotasi di cuttingnya walaupun atasannya sesimpel ini sekalipun itu bisa jadi point di fashion ini gua seperti itu itu yang Natmos sama gua mau sampaikan next iya gak sih? gua sebenernya bingung maksudnya karena biasa kita ngeriitnya yang extreme gitu iya maksud gua itu bingung jadinya betul gile lo tiba-tiba yang simple banget gitu simple main yang satu apa ya satu item yang powerful gitu yang tadi lu bilang bisa nge-pack semuanya gitu tapi gua setuju sih disini gua pertama kali liat celananya celananya iya kan? iya kan? udah gak gitu gua bingung soalnya gua bikin bahasa selanjutannya coba dari lu skor berapa? kalo akuin jangan ditanya, bias bias? bias ya gua bias banget 10x10 kalo lu tanya lagi nambah jangan sama kali itu ya 7x10 sulit dipuaskan dan cara jawabnya tuh gua suka banget 7x10 kayak kasih gesture-gesture yang kayak try harder iya try harder tiktok apa itu? not most ya kalo dari gua ini 8 lah 8? 8 oh bobo cu malah 5 tadi karena simple banget kok akromatik hitam putih that's it ini masih ada pattern leotardnya yang dia gunakan di aksentas leotard kan? iya gua gak tau lu setuju dengan gua atau engga walaupun ini pakenya kaos terus pake celana jeans tapi ada stylingnya nih kaosnya nih lebih stylingnya daripada yang pertama betul kalo pake kemeja tapi lebih basic looknya lebih basic nah ini tuh gua gak tau ini kelipet atau emang modelnya tuh yang cuman harusnya sih ini crop ya iya kan nah cuman yang paling compliment itu adalah ini tuh gua ngertanya kayak jaman vintage gitu loh kaos-kaosnya nge-press body yang perutnya kelihatan di combine pake boot bootleg jadinya tuh hidup gitu loh nah menurut gua ini bisa jadi perfect score buat gua kalo dia pakenya boot yang paling tebel udah tuh makin fierce lagi gitu loh cuman mungkin dia masih mau ngasih lihat kesan laidbacknya makanya pake sneakers kan dan ketolong karena cananya udah statement banget dia pakaikan aksen leotard di bagian handbagnya jadi makin kelihatan kayak even though ini siluet yang basic tapi baju-bajunya ini punya punya apa ya nilai eksentrik sendiri gitu loh ketika digunakan gitu ini 8 per 10 8 7 10 per 10 12 per 10 udah sandi SS kita tuh kayak langsung minta tadi tahunan maksudnya gua juga gak main tiktok soalnya apa-apa di tiktok tapi verified di followernya 14 jutaan wow oh di tiktok oke kali ini gantian kayaknya gua yang akan rendah deh oh tapi gak tau lu gimana bareng gimana bareng langsung 1,2,3 sebut angka ya coba ya gak sejelek itu sih coba ya coba ya taruh lu eh lu ayo tapi abis ini kita sebut bareng ya iya gua juga penasaran coba lu tag 9 1,2,3 score iya 1,2,3 score nanti komen nanti komen ini dulu skor kita ready 1,2,3,6 5 per 10 6 oh sama 6 gak jelek gak sampe jelek tapi 5 tuh gak jelek loh 5 tuh bimbitin loh 5 jaman sekolah jelek atau kayak dimarin ordu gua minus 4 naik kelas pernah gua dapetnya minus 4 anj** lu bayar kali kagak bayar gua inget banget waktu lu gak bayaran emang hah bayaran nah bayar kan bayar biar naik kelas ha bayaran pengatas brander tuh pakai story bayaran bapak naikin saya saya story deh belum ada IG belum ya tapi lu gak tau gak kenapa gua dapet ini minus 4 lu tau kan jaman dulu tuh ada yang kayak minus 4 gimana ada minus 4 ada pertanyaan waktu itu tuh kesenian kesenian penemu alat musik apa gitu gua lupa bernama sari titik titik gua tulis roti iya anj** gua tuh tipe yang humoris gitu loh kalau daripada gua kosongin gua hibur-guru lah ya pada tempatnya juga humornya jangan guru lu humoris minus 4 kenapa mos kenapa nem kenapa apalagi keke nih kan menurut gua ini basic pinterest yang kayak orang-orang pake reptis gitu bootleg-bootleg kan gitu yaudah pasti begini mau gimana pasti air jordan terus celana pasti ini cordure kalo ngga cino yang lumayan agak gombrom dikit atasnya reptis udah selananya selananya kenapa pake cino kenapa pake cino kenapa pake cino kalo emang mau cino yaudah yang white ini slim fit ya setuju yang kegedean aja gitu nah kedua work pants dickies gitu ya bener kedua ini kan biasanya reptis yang gak kayak Travis Scott gitu-gitu kan itu tuh siluete tuh yang bener-bener oversize kok biasanya yang ini ngepas di badan ya ini ngepas ngepas di badan dan ini aduh gak match banget sama gimana ya gak harmonis gue ngeliatnya mungkin-mungkin yang menurut gue ya misalkan nih dia pake celana cino atau corduro atau jeans mungkin yang warnanya tuh kayak gini nih iya warnanya Travis Scott terus agak gombrom jadi baju gak apa-apa segini tapi celana agak gombrom jadi kayak ada tumpukan gitu disini nih ada breaknya sebelum si sepatu jordanya itu mungkin menurut gue akan lebih oke iya 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 terus tasnya juga kurang menurut gue sebetulnya tasnya oke kalo celananya gak ini iya iya karena di satu outfit ini yang off memang di celana beratnya di celana di celana ya kedua di cutting bajunya ya setuju sih kalo cutting bajunya oversize mungkin lebih oke cuman kalo disini diganti pake dengan cutting yang sama ya tapi diganti rib jeans mungkin better diganti rib jeans ha? menurut lu gak? karena mas karena masih ada loh seorang jadi rockstar gitu bukan yang rockstar kayak rib jeans kan? kayak streetwear yang atasnya rada gombrong terus skinny rib jeans oh kita ngomongin atasnya gombrong atasnya gombrong terus skinny rib jeans bawahnya terus pake sneakers pake jordan gitu oh itu bener juga kalo gue bedanya sendiri kenapa tuh? gue lebih better caranya diganti sweatpants pandek yang di atas dengkul oh jadi ala jadi ala jadi ala dengan atasannya tetep dengan atasan dan tas ini dan sepatu ini dengan atasan cutting ini juga iya kalo atasan cutting ini gak deh terlalu ngepress kalo mau kalo mau ada salah satu yang gombrong disini salah satu yang oversize misalnya setuju sih gue tadi siapa sih ini celana harus semua ya nah celana harus oversize itu oke banget mungkin dengan cutting atasan begini kalo celananya diganti kayak tadi yang cute brai gimana? masukin masukin terus di tuckin tapi harus ganti sneakers ya kayaknya ganti jadi sepatu kulit kayaknya masih oke iya bener takasnya juga kejadian ini kayaknya kalo pake sepatu kulit iya soalnya celana ini celana cino yang cuttingnya kayak gini cuttingnya lempeng gitu cutting celananya maksud gue cutting celananya tuh lempeng terus warnanya yang seperti ini warna-warna beige gitu itu tuh sangat eratnya dengan preppy gitu kemeja kemeja kalo udah atasnya kayak gini pretty sekali jatohnya jadi untuk atasan yang ada graphicnya kayak udah street gitu tiba-tiba bawahnya preppy terus tiba-tiba bawahnya lagi footwear-nya sneakers sneakers sneakers-nya jordan pula yang hype gitu yang street sekali jadi hanya si celananya aja yang mungkin sedikit inside ya kayak graphic tee itu paling gampang lo mainin pake denim nih pake denim denim carbo 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 jadi cuttingnya udah tricky nih kalo ini atas ini kayak atas bawah harus diganti gitu so ini long sleeve sebenernya digulung ya digulung ini long sleeve long sleeve kayaknya ini bersepuluh kayaknya turun lagi turun sih gara-gara gue tapi sebenernya gak bisa disalahin mungkin di lingkungannya mereka gak gak umum dengan hal-hal yang kayak kita omongin gitu jadi begitu misalkan nih dia misalkan dia dengerin pendapat kita terus dia coba ternyata malah jelek eh dia ada mata mereka pendapat lain bener-bener ya karena kan memang kita hanya menilai satu ini dari outfit ini doang kedua lebih condong personal style kita yang yang sembari kita nilai nah kalo gue itu jarang banget kok pake long sleeve digulung jarang sekali jadi masih oke 70s pun banyaknya kayak gitu tapi ini tidak menu-menunjukkan 70s nya gitu makanya kalo street banget nih pengennya nih ke arah street banget gitu iya 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 ya jadi 6 turun tadi malah 4 ya kenapa gak 6 juga biar angelic number bahay aduh vici sienna nah ini lebih ke instagram ya kayaknya nah gue tau sih gitu bukan tiktok tiktok ada ada mungkin ya instagram kalo ngomongin akuin ada tiktok lah ada nih gini tapi tiktokers bukan coba kalo lu ngomong natmos tiktokers apa instagramers tiktokers 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 iya karena tahunya tiktok dulu gitu ya gua ngeliat natmos itu menguasanya tiktok instagram lain coba keke instagramers apa tiktokers instagram kayak gua gak ngomongnya tiktok gak ada tiktok soalnya nah lu youtuber atau instagram instagram karena dari instagram dulu jauh jauh sebelum youtube vici kali ya vici kita jadi bahas diri kita nah ini ya setelah abis ngeliat langsung yang gua pikir ini belinya 1 set atau gimana nih karena bawahannya celananya sama ribing di lengannya kok ngantuk sih orang gua lagi ngomong dia nguak gede bener ngomongin gua ngomong bosan kan enggak ini gak satu set ini terus ini juga nih lu liat bagian lengan bagian leher persis kayak itunya nih tapi lu harus lu laminin gua harus liat ini disini tuh ada karet nih sebelum akhirnya ada layer lagi jadi maksud lu mungkin ini terusan gitu terus ditimpa sama ini iya 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 terusan abis ditimpa lagi bener ini pisah kok si dressnya doang yang bisa berarti dia layering dress gitu ini tuh jumpsuit kayak jumpsuit kayak jambu bisa-bisa bisa-bisa nah setelah beberapa yang kita react akhirnya ini yang tampilannya penuh gitu ya yang full nih pake kacamata terus layering pake ini juga boots tapi mungkin juga karena yang tadi lu bilang dia nggak tau ya fashion blogger atau apa memang kontennya fashion gitu bukan kontennya fashion di instagramnya fashion iya fashion and beauty Udah wajar gak sih ini maksudnya kayak gini Betul, ini memang udah beginilah gitu Gue suka banget bootsnya nih Gue juga suka banget bootsnya sama Karena warnanya atau karena apanya? Karena gue pengen banget sebenernya punya boots yang ada heelsnya Setinggi ini juga? Ya, setinggi ini boleh, lebih rendah boleh Lebih tinggi dari ini Farises loh, Vick setinggi ini kita gak pernah pake heels Gantung endorseannya aja sih Gantung siap kalo ngomongin Farises Lu Farises Lu gitu? Narmos juga masih seger Iya juga ya Skor? 9 9 Gue? Gue masih mikirin warna atasannya sih Kenapa? Warna atasannya ini bold sekali soalnya Dandan yang sangat bold gitu Tapi tiba-tiba atasannya pake yang warnanya pastel Warna nude gitu Jadi gue lagi mikir kayak ini oke Tapi kayaknya kalo atasnya diganti pake yang Warnanya bold juga Bakal kayak oh langsung 10 out of 10 Berarti sekarang belum 10 out of 10? Belum, kayak masih gimana ya gitu Masih galau Berapa jadinya? Masih galau Tapi menurut gue Warnanya pas gitu Iya Tonnya masuk Tonnya masuk Karena dia emang Ngatanya ya gue begitu liat foto ini Point of view gue langsung di Sepatu Langsung sepatunya Nah kalo tiba-tiba ada di ini Jadi kebagi gitu ya Jadi gak tau lo mau liat mana Point of interest nya jadi antara sepatu atau baju gitu Terus dia warna ini sama kayak Rada-rada sama kayak warna kulitnya gitu Sebenernya dipotong sama si layarin dari ini Si apa Jumper yang suit Jumper Jumper aki kan Jumper mobil Jumper Jumpernya dia Eh gue jadi mikir lagi deh Ini kalo kita zoom banget Ini apa ya? Tas Hah? Tas yang dia jepit Oh iya iya bener bener Sorry 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 Gue baru liat ada tali ini Ada Tali kemas gitu ya Sorry gue bener-bener baru liat nih ada tali ini Tadi gue pikir Loh ini bagian belakangnya Kece lemak apa gimana? Gitu gue pikir loh Karena kalo mau di kece lemak keren juga sih Ini unik malah ya Langsung dibawa ke runway gitu Gue ini 9 per 10 Ini 9 per 10 Kurang satu aja Apa satunya? Bowler head yang sama warnanya sama Boots Lucu banget gak sih? Oh lucu Lucu banget ya? Bowler head sama warnanya sama Boots Asik banget ya Apalagi di mata kita pecinta fashion hair Eboh gitu Full from head to toe Tapi ini pun ya menurut gue ini udah Asik banget sih Ini udah fashion look banget Fashion show ready ya? Fashion show ready 10 per 10 Tadi Mos udah bilang belum sih berapa? 9 9 per 10 9 per 10 9, 9, 10 Nice Vici Sienna Marki next Marki next Kenapa kalo ada ini? Iya Nah itu sebenernya karena space gue tuh dikit Kayak dari sini ke sini doang gitu Itu gitu tuh space gue buat water Jadi gue harus pake kamera yang lintanya wide Eh itu dia lagi nyombong justru Dengan space yang sekecil itu lu bisa keren Masih bisa menghasilkan konten yang terlihatnya gede tempatnya Tiga Bener Tiga 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 Per tiga Enggak Gini Menurut gue gak adil Menurut lu gak adil Kenapa gak adil Oh Anggap aja gak ada Coba Anggap Mosnya gak ada Brutal Be brutal bener Gak ada nih Mosnya nih Mosnya gak ada nih Sorry banget ya Mosnya Ya 10 per 10 10 per 10 Kenapa? Coba jelasin Coba jelasin Bukan ini basic juga Tapi gue juga mesti minta maaf sih Kenapa? Minta maaf dulu ya Mos ya 10 per 10 Sama gak nih alasan kita ya? Coba Mungkin bisa beda Item lu yang diarahkannya tuh ke basic wear T-shirt doang Masih bisa tetep liatan fashionable Tergantung cara lu memadu madankannya gimana Kedua Ini permainan yang Ini kan atasnya udah tricky banget nih kok Diapain lagi kaos nih Biar keliatan masih bisa jadi fashion wear Dia pemilihan sananya ankle crop Ditambah pake sepatunya sepatu dress shoes Jadi masuk nih udah kepotong Skinnya keliatan Pesel lover ya Nah jadi atasnya kaos doang Orang tetep ngeliatnya ini orang Karena dia gak pilih Ini gue beneran ini ya Adil ya Maksudnya bukan karena Natmos yang gak ada Terus nonton kita nih Tapi memang bener-bener Memang ada Natmos Iya Tapi kan mungkin dia nonton Makanya kita bagus nonton Enggak, ini jujur Jujur Kita kenal pun kita akan tetep Kita yang gak kenal akan tetep Akan tetep jujur Jujur Dan disini tepat banget Dia tidak memakai tos kaki menurut lu Oh Minta ada yang mana dia gak pake tos kaki? Suara dari mana tuh? Tadi baru gak ada suara Ya kan? Mungkin lu lagi kangen aja kali Sama Natmos Mungkin Kita kembali ke konten kita ya Kita kembali ke konten kita Karena Kalo misalkan dia tambahin kos kaki kok Jadi kurang ada esensi edgy nya Tapi kayaknya kalo masih pake kos kaki oke loh menurut gue Kalo mau warna Apapun, putih pun masih oke Menurut gue warnanya Kayak soalnya gelap-gelap Tiba-tiba kontras putih sendiri Terus sepatunya gelap lagi gitu loh Nah kalo misalkan mau warna Pake warna yang nyantrik sekalian Kok ijo stabilo Pun Si Natmos juga suka kayak gitu kan? Itu Keluaran atau? Kayaknya jaket ya Tapi dikiniin aja Disangkutin ke Iya sih Soalnya fit nya juga gue suka sekali Fit nya gue suka dari cutting nya Kombinasinya loh Jadi salah satu cara untuk bikin Kaos Kaos itu kan ya Santai kan? Betul Tapi di tuck in Terus pakenya celana setelan Celana rapih Betul Jadi rapih gitu Dan ini salah satu look yang simple Tapi sharp Sharp gitu keliatan ya Bold on point Tapi pilih cutting nya juga yang ini ya Pilih cutting nya yang nge-crop Bener Matakenya keliatan bener kayak gini Kayaknya itu kan titik berat dimana Titik berat dimana Kenapa ini look nya itu masih bener-bener All out banget Celananya Celananya tuh ngangkat Coba misalkan dia pake skinny jeans doang Off banget Dan ini Gak jelas tuh Natmos Gak jelas Iya kalo pake skinny jeans Tapi kalo kembali ke yang pertama Ini contoh yang Atasannya misalkan apapun deh Mau kayak tadi Bobocu pake kemeja gitu Iya pake kemeja Disini Natmos pakenya Taos Nah ini Kalo tadi mungkin si Bobocu Bisa pake Yang kayak gini Cutting celana setelannya begini Bawanya Lover Langsung 10 persepunan Gue juga bias sebenernya Bias sama setelan yang begini Pake kaos Trouser Trouser yang rapih Terus mata kakinya keliatan Sama pake tassel lover Ini kombo Kombo curang sebenernya Kombo curang Kombo curang Croc pants Ankle pants Sama lover Auto ganteng Auto ganteng Walaupun kakinya yang keliatan Mukanya yang keliatan Tetep ganteng Kakinya ganteng Kakinya ganteng Pas dia ke atas Ganteng juga Jadi double gantengnya Pintar juga lu Cari hati Curang Natmos ya Eh Mos Apa kabar Apa kabar Mos Betul lah kita lagi bikin ini Session gue ya Iya Gimana Mos Gimana Mos Tentu Ini kok Anjan Biar adil ganti Yudis mukanya Jangan begitu doang Deniz Deniz Dua lah ya Sembilan lah Sembilan Oh turun Oke jadi itu tadi react tiktoker featuring Natmoz Part 3 Yes 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 Part 2 Gue mau ngetes Natmoz Tidak bisa dites Ternyata gue bingung Gue bingung sih sebenernya Makanya gue bingungin coba cerita kali kita Ketika narah sumbernya Zero Tuan gak bingung kita yang bingung Mesti bingung justru Bingung apa ini bingung-bingung Thank you for calling Zero Tuan This is Christian This is Queen Bye bye